Sementara itu petugas gabungan masih mencari keberadaan pilot Susi Air Philips M usai peristiwa pembakaran pesawat di Induga, Papua Tengah. Sementara 5 penumpang pesawat Susi Air dan 15 pekerja bangunan bus kesmas telah dievakuasi dan mendapat perawatan medis. Petugas gabungan masih mencari keberadaan pilot Susi Air Philips M warga Selandia Baru yang diduga disendera oleh kelompok kriminal bersenjata. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri mengatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah tokoh. Ia pun meminta masyarakat membantu dan dapat bernegosiasi dengan anggota KKB agar pilot Susi Air dikembalikan. Tidak jauh dari Paru, kita, saya Bapak Pangdam telah berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh gereja dari Kimi. Saya minta juga ada bantuan dari masyarakat setempat yang dekat dengan kelompok KKB ini untuk berkomunikasi supaya pilot yang selamanya akan melayani di Paru, kekasihan masyarakat di Paru, ini bisa segera dikembalikan. Upaya maksimal kami akan selalu lakukan untuk bagaimana bisa mengembalikan pilot itu. Kami minta waktu, kita tentunya akan mengambil langkah-langkah tegas dalam pergiatan hukum. Tidak ada lagi ruang atau tempat bagi orang yang tidak mau untuk bagaimana membangun disjakteran di tanah Papua. Mereka ini bagian dari sasaran kami. Kalau tidak mau diajak dekasasi, tentunya akan berdapat yang berat diukur. Sebelumnya lima orang penumpang pesawat Susi Air dan 15 pekerja bangunan Puskesmas di Enduga yang sempat diancam oleh KKB di Paru, kabupaten Enduga telah berhasil dievakuasi dengan selamat. Seluruh pekerja dievakuasi ke Timika dengan helikopter. Usai tiba di Bandara Mozes, kilangin Timika. Penumpang pesawat Susi Air dan 15 pekerja ini langsung dibawa dengan mobil ke RS Udm Mika dengan pengawalan ketat TND Polri. Sebelumnya pesawat yang dipiloti Pilis Martens itu dibakar kelompok kriminal bersenjata KKB di landasan udara Distrik Paru, Kabupaten Enduga, Papua Tengah.